Dinas Perikanan atau Diskan Kabupaten Shirang menargetkan akan menerbitkan sebanyak 120 nomor induk berusaha atau NIB bagi para kelompok pembudidaya ikan di Kabupaten Shirang. NIB dinilai sangat penting bagi para pembudidaya agar usaha mereka terdaftar dan legal. Selain itu, juga untuk juga agar usaha mereka dapat berkembang. Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Diskan Kabupaten Shirang Usbustami mengatakan, program legalisasi kelompok pembudidaya perikanan sudah dimulai sejak tahun 2023 lalu. Ia mengatakan, saat ini ada sekitar 368 kelompok pembudidaya yang sudah terdaftar di Diskan Kabupaten Shirang. Dari jumlah tersebut, didominasi oleh pembudidaya ikan air tawar dan arpayau. Mereka menurutasi atau meningkatkan legalitas kelompok dengan menurut saya menurut kelompok itu memiliki NIB. Nomor induk berusaha melalui aplikasi OSS. Nah, di tahun 2023 itu kita sudah ada 110 ya, 110 NIB untuk pembudaya ikan. Nah, tahun ini kita ingin ada peningkatan dari 110 itu menjadi 120. Nah, terkait apa itu NIB yang juga di PIK. Nah, gue dengarkan ada Bungu Desti yang menangani ini. Sementara itu, analisis akuapultur muda pada Diskan Kabupaten Shirang Desti Suharti mengatakan, bagi para kelompok yang ingin membuat NIB persyaratannya sangatlah mudah. Bahkan tidak ada biaya yang dibebankan kepada kelompok pembudidaya. Dalam melaksanakan program tersebut, pihaknya nantinya akan bekerja sama dengan penyuluh yang ada di Kabupaten Shirang. Terima kasih telah menonton!